Terima kasih Semua orang menganggap aplikasi ini sebagai lelucon Tapi bisa dikatakan, si gadis tidak berhenti ketakutan dan mulai waspada di sekitarnya Hindari semua tindakan mendadak yang bisa terjadi Misalnya menolak naik mobil pacarnya Pacarnya juga berpendapat bahwa dia tidak masuk akal, menginjak gas dan jalan Si gadis menyalakan telepon dan melihat perhitungannya tinggal 7 menit Dalam hati bersumpah, aplikasi bodoh ini Tapi ketakutan di hatinya membuat dia berhalusinasi akan disakiti Melihat sekitarnya, dia merasa seperti akan dilukai oleh seseorang Sehingga dia melangkah lebih cepat tanpa sadar Sampai di rumah dia merasa lega Dia mendengar suara di kamar mandi saat sedang minum air di dapur dan mendekat perlahan Akhirnya dia ditarik ke atas oleh sesuatu yang tak terlihat Waktu perhitungan telah habis dan kehidupan si gadis juga berakhir Sedangkan di tempat pacarnya, dia terkena kecelakaan lalu lintas Saat bangun sudah ada di rumah sakit Dia sangat kebingungan saat mendengar pacarnya sudah meninggal Karena dia juga mendownload aplikasi itu dan waktunya tinggal 19 jam saja Dia menceritakan semuanya kepada perawat Perawat itu tidak percaya mendengar cerita pria itu Tokoh utama itu berbagi aplikasi ini kepada koleganya Masing-masing mulai mendownload dan membagi waktu perhitungannya Perawat wanita itu juga ingin tahu dan tidak tahan Tapi setelah install, dia merasa menyesal karena waktu hanya tersisa 2 hari saja Tokoh utama juga sama seperti gadis itu Mulai berhati-hati namun hanya menganggap sebagai aplikasi yang konyol Kembali lagi pada pacar si gadis Lewat kaca, dia melihat iblis berdiri di belakangnya Saat berbalik tidak ada apa-apa, dia ketakutan bersembunyi di koridor Akhirnya terlempar oleh kekuatan tak dikenal Dan waktu perhitungan mundur dalam HP-nya juga habis Esok hari, wanita itu mendengar cerita kematian pasien pria itu Melihat hubungan aplikasi maut sebelumnya, dia akhirnya menyadari sesuatu yang tidak benar Dia memanfaatkan jabatan untuk mengambil telepon pria itu Dia ketakutan saat lihat penghitungan mundur telah berakhir, dia gemetaran Dia masih punya sehari lebih, apakah ia menunggu sampai kematian datang? Tentunya tidak Setelah pulang, dia mulai mencari tentang aplikasi ini di internet Dia membuka sebuah video, isinya ada cerita dari seorang gadis Sejak mendownload aplikasi ini, dia sering mendengar dan melihat hal-hal yang aneh Misalnya semalam, dia sudah lihat arwah sanak keluarga Saat merekam video, dia sudah dibunuh oleh iblis Baik benar ataupun palsu, wanita itu tetap ingin melakukan sesuatu Dia telah membeli sebuah HP baru dengan SIM card baru, tapi tetap tak berguna Aplikasi maut tetap muncul dan tak bisa dihapus Setelah itu dia melihat iblis dengan-dengan jubah hitam lewat kaca spion Saat berbalik tidak ada apapun Baru saja ingin pergi, sepasang tangan telah menutupi matanya Memutarkan mobilnya, saat pria itu keluar Dia mendengar wanita menanyakan aplikasi ke pemilik toko Ternyata dia juga mendownload aplikasi dan sisa waktunya hanya 18 jam Pria itu melihat suatu hal yang aneh di kamar kecil Ada seorang pria dengan kaki telanjang di kamar kecil Harus diketahui bahwa setiap ruangan ada bilik pemisah, bagaimana dia bisa jalan seperti itu Tindakan berikutnya membuat pria itu takut Kakinya berputar 180 derajat, kemudian menuju ke dinding dan menghilang Berbagai hal yang aneh terus-menerus terjadi Mereka sudah dikuasai oleh ketakutan Untuk mencari solusi, mereka datang ke gereja dan mencari bantuan dari pendeta Setelah mendengar cerita, pendeta mengambil sebuah buku Isinya menceritakan tentang seorang pangeran dan gadis suku digan Sangat lama sebelumnya, dia mencari seorang wanita gipsi sebelum berangkat Dan menanyakan apakah dia bisa selamat dalam perang ini Si wanita memberikan sepotong kertas dengan angka-angka yang menunjukkan waktu meninggalnya Namun si wanita gipsi ini juga mengingatkan bahwa Jangan menggunakannya untuk menyelamatkan diri atau mengubah nasib sendiri Pangeran tidak dengar nasihat itu karena tahu bahwa dia akan mati di peperangan Oleh karena itu dia sudah meminta kakaknya membantu menggantikan diri Sejak saat itu dia sering melihat hal-hal yang mengerikan Akhirnya dia cari wanita gipsi lagi Si wanita bilang bahwa, sejak kau mengubah nasib, iblis sudah mengawasimu Dia akan meniksa dirimu sampai mati Oleh sebab itu, aplikasi prediksi kematian ini merupakan versi modern dari si wanita gipsi Pendeta berkata bahwa jika mereka mengubah kode, mungkin akan berguna Wanita itu mencari pemilik tokoh HP dan memintanya untuk mengehak perangkat lunak ini Setelah mengubah waktu kematian, wanita itu melihat bahwa adiknya juga mendownload aplikasi ini Dan waktu kematian lebih pendek 3 menit, ia pun membantu mengubahnya Dengan cara ini, waktu kematian tokoh wanita, pria dan si adik diperpanjang Apakah bisa ditangani dengan begitu mudah? Pada malam itu iblis tiba-tiba menyerang, tokoh wanita kurang waspada Saat dia melihat telepon, penghitungan mundur tetap berjalan seperti sebelumnya Dia segera datang ke rumah kakaknya dan mereka bertiga langsung menuju ke rumah pendeta Pendeta mengambil kode yang di foto tokoh wanita Ada sebuah kalimat yang tertulis di sana, kutukan ini akan menemukanmu dan menghantuimu Sehingga kau tidak bisa berbuat apa-apa sampai saat dihancurkan Karena ia adalah kutukan berarti tidak bisa dihancurkan Kalau bisa melawan sampai waktu perhitungan selesai, membuktikannya salah berarti kutukan akan hancur Sebelumnya ada dua cara Pertama, ada orang yang meninggal sebelum waktu perhitungan selesai Kedua, ada orang yang hidup melewati batas waktu Hidup melewati batas waktu, jadi mereka pilih cara kedua Si pendeta sudah melakukan perlindungan kombinasi garam dan cet Membuat gambar di lantai untuk mencegah serangan iblis Hal ini akan membantu mereka menambahkan waktu Beberapa saat kemudian, lampu tiba-tiba mati dan tampaknya iblis sudah datang Mereka berempat akan selamat asalkan mereka berdiri di dalam lingkaran ini Tidak menyangka, si iblis ini sangat licik sampai Berubah menjadi sosok dari adik pria itu yang sudah meninggal Menghadapi adiknya, pria itu tidak bisa menolak dan melangkah keluar lingkaran Dan langsung ditarik oleh iblis Tokoh wanita melihat pria itu ditabrak oleh mobil Serta waktu penghitungan mundur berakhir Saat semua sedang berusaha membantu ternyata si adik wanita itu perutnya telah tertusuk Segera membawa adiknya ke rumah sakit untuk diperban Saat melihat dokter, wanita itu teringat bahwa dia sudah berulang kali melakukan pelecehan Karena dia terlalu buruk, Wenaita itu membatalkan kutukannya Kemudian tokoh wanita mengajak si dokter ke satu pemukiman terbuang Menyerang dari bekalang dan menjatuhkannya ke lantai Melihat kematian sedang mendekat, namun si iblis sudah menyelamatkannya Dengan begitu, tokoh wanita tahu jika cara ini berguna Dia mengejar si dokter dan lompat dari pipa untuk menghabiskan si dokter Iblis menggunakan kekuatannya untuk mencegah si tokoh wanita Ia hanya bisa melihat si dokter kabur Hanya tinggal semenit lagi adiknya akan meninggal Tokoh wanita kehabisan cara Akhirnya dia memutuskan nyawanya sendiri untuk menghancurkan kutukan Saat dia akan menyuntikkan racun pada badannya Iblis menjelma menjadi si ibu dan muncul di depan matanya Perasaan keluarga adalah penderitaan yang tak bisa dilampaui siapapun Iblis ingin mengontrol tokoh utama dengan cara ini Sampai saat penghitungan terakhir hidupnya, itu adalah momen yang penting Untungnya dia tidak tertipu dan selesai menyuntikkan racun pada badannya Saat jantungnya berhenti berdenyut, kutukan telah dihapus dan Iblis dibasmi Adiknya selamat dan lari mencari kakaknya Di tangannya, si adik menemukan tulisan Naloxuan Ternyata tokoh wanita utama menyuntikkan obat bius untuk menipu Iblis Si adik juga sangat cerdas dan segera suntikan Venom untuk membangunkan kakaknya Pada akhir film, HP tokoh utama berdering Setelah dibuka ternyata masuk notifikasi versi F2.0 sudah diinstal Sepertinya masih belum berakhir, sutradara ingin membuat episode selanjutnya Tema film ini cukup kreatif Kombinasi teknologi dengan Iblis menghasilkan daya tarik sendiri Yang disayangkan adalah animasinya masih belum memuaskan penonton Hanya sekedar bergantung pada beberapa hal yang mengejutkan Untuk mengingatkan bahwa ini adalah film horor Jangan lupa tekan tombol like Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!